Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Tabarakallah, akhirnya setelah sekian lama aku bisa upload video lagi Tapi sebelum lanjut ke videonya, disini aku memohon maaf buat teman-teman semua yang kemarin sempet DM Tanya ke aku kenapa lama banget gak upload video Nah di video kali ini semua bakalan aku jelasin ya teman-teman So buat teman-teman yang mau tau alasan aku apa Silahkan ditonton sampai akhir Buat teman-teman yang kurang tertarik dengan video ini gak apa-apa Teman-teman boleh di skip aja Oke singkat cerita Jadi aku dan keluarga dari suami aku kemarin habis dilanda duka Yaitu ayah anda dari suami aku meninggal dunia di tanggal 12 Mei 2022 Buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama Mungkin udah tau kalau bapak itu sempat sakit masuk ICU di rumah sakit Depok ya Nah pada saat itu kakak yang paling tua mas Eko sempat bilang ke Ebes Ebes itu bapak ya Ebes sembuh ya Kalau Ebes sembuh minta apapun bakal diturutin Alhamdulillah setelah melewati kritis yang lumayan lama Bapak itu sadar terus keluar dari ICU Bapak ngucap kalau bapak itu kepengen pulang Jadi ya sesuai nepatin janji masku sendiri Mas sama mbak langsung nganterin Bapak itu pulang ke Surabaya Ditaruh di anak nomor 2 dan nomor 3 Jadi mas yang nomor 2 nomor 3 yang ngurus bapak Selama bapak sakit dan sampai bapak gak ada Jadi bapak itu meninggal di saat anak-anaknya Udah arus balik ke Jakarta lagi Jadi aku itu baru pulang arus balik itu sekitaran 4 hari Terus dikabarin bapak meninggal Akhirnya kita balik pulang lagi Karena emang bener-bener ini kan penghormatan terakhir buat orang tua gitu Walaupun ini bukan orang tua kandung aku gitu ya bapak mertua Tapi disini aku ngerasa aku tuh banyak salah gitu ya Sama bapak mertuaku Aku tuh bukan mertu yang baik gitu kan Kadang suka marah Kadang suka iri gitu Tapi ya kembali lagi semua itu udah takdir Allah Karena kita berasal dari tanah dan bakal kembali ke tanah juga Tinggal nunggu kapan kita waktunya gitu ya Maaf kalau di video ini suara aku gak semangat seperti biasanya Karena aku juga gak tau Dabing ini aku bener-bener nangis terus ya Oke jadi aku ini sekarang lagi bungkus pisang sama apem Karena kalau di Jawa Timur kalau lagi ada yang meninggal Kuenya itu gak boleh ketinggalan wajib ada apemnya Ini juga dibantuin sama keponakan aku dan diseberang sana ada tetangga aku yang khusus bikin apem Lanjut jadi ini aku suami dan kakak ipar aku beserta keponakan-keponakan semua Kita kumpul di makam bapak karena kita nguruk lagi kuburan bapak Karena kan selama bapak gak ada itu setiap hari hampir hujan dan tanahnya itu lumayan longsor gitu ya Di samping bapak ini ada makam keramik putih yaitu makam ibu Ibu udah duluan ya udah lama gitu perginya Jadi kalau istilahnya itu kalau orang bahasa timuran bahasanya bapak mangku ibu gitu Ini itu hari terakhir sebelum kita balik lagi ke Jakarta Kita pamitan sama bapak sama ibu gitu karena nanti malamnya itu kan acara 7 harinya bapak Kita udah nungguin bapak sampai 7 hari dan kita hari ini pamit untuk pulang Dan kita minta doanya buat almarhum bapak almarhum ibu Al-Fatihah buat bapak sama ibu Setelah pisah bertahun-tahun bapak sama ibu akhirnya bisa ketemu lagi Bisa bersanding lagi Walaupun di tanah kubur gitu ya Tapi insyaallah doa dari anak-anak dari sanak saudara Semua gak akan putus Sekarang menurut aku bisa disebutnya cinta dalam doa Karena dari doa-doa anak-anak Cucu-cucunya Mantunya Kita masih merasakan kalau orang tua itu ada di dalam hati dan pikiran kita Pak Terima kasih Karena bapak telah sukses membuat keempat anak laki-laki bapak Tahan banting Kuat Dan sukses Insyaallah Kami selalu guyup rukun Saling merangkul Kompak Dan gak putus buat doain bapak sama ibu di alam surga sana Selamat jalan ya pak Maafkan kami semua Karena kami tidak bisa semaksimal mungkin merawat bapak selama sakit Semoga bapak tenang di alam sana Ketemu ibu Kita disini hanya bisa mendoakan bapak Lewat doa Aku pengen denger istilah Kalau sepuluh anak Belum tentu bisa merawat kedua orang tuanya di saat sakit Tapi Kedua orang tua Mampu menghidupi dan merawat anaknya Sampai sepuluh atau dua belas anak Itu kodarullah Baiknya orang tua Jasanya orang tua Gak bakal bisa terbayar dengan apapun Ini Acara tahlil hari ketujuhnya bapak Dan terakhir juga kita Dijumbang Sebelum kita balik ke Cekarang Ke Depok Besok Keesokan harinya gitu ya Jadi ini kumpul Sanak saudara Tetangga semua Mendoakan bapak Alhamdulillah Disini Banyak yang ngedoain bapak Karena bapak itu Orang baik Dan ini Keesokan harinya Pagi Sebelum kita semua Pamit Sama keluarga yang dijumbang Buat pulang Ketempat masing-masing Jadi aku juga mengucapin Makasih banyak Buat mbak Ati Yang selalu sibuk Ngurus ini itunya bapak Selama disini Yang selalu mau direpotin Kita-kita Kalau saat ngumpul Makasih banyak ya mbak Udah Bantu kita Bantu kita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton